Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya kini dijabat oleh Haris Sanjaya, sementara untuk Kota Tasikmalaya di Nakodai Aslip Esa. Perubahan kepengurusan partai di daerah tersebut telah sesuai mandat DPP Partai sebagai langkah memperkuat upaya pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra, Amir Mahfud, mendapatkan mandat dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk meromba Ketua dan Pengurus Partai di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Langkah tersebut diakui demi memperkuat upaya pemenangan Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden dan Partai Gerindra dalam Pilgub dan Pilkada, serta pemilu 2024 mendatang. Dewan Pimpinan Cabang DPP Gerindra Kabupaten Tasikmalaya kini dijabat Ketua Baru Haris Sanjaya. Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Kabupaten Tasikmalaya dipegang Cecep Rahmat. Sementara DPP Gerindra Kota Tasikmalaya kini dinahkodai Aslim SH yang sebelumnya dipegang Nandang Suriana. Amir menerangkan, selama ini Kota dan Kabupaten Tasikmalaya merupakan lumbung suara Partai Gerindra. Di dua daerah ini, Gerindra menjadi pemenang dan mendapatkan kursi dewan terbanyak pada pemilu 2019 lalu. Sementara Ketua DPP-nya untuk Kota Tasikmalaya ditujukan diangkat adalah Saudara Aslim Sardiana Hukum dan Kabupaten Tasikmalaya adalah Saudara Haris Sanjaya. Semua kader Partai Gerindra, baik anggota praksi maupun pengurus partai di tingkat cabang, anak cabang, maupun ranting diminta agar solid mengamankan keputusan DPP Partai Gerindra ini. Ketua dan pengurus baru diminta untuk bekerja cepat dan keras melakukan langkah-langkah strategis demi menghadapi event politik 2024. Ketua dan pengurus baru diminta untuk bekerja cepat serta mengambil langkah strategis untuk Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024. Gerindra memiliki target 20 kursi di DPRD Kota dan 12 kursi untuk DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, Gerindra menargetkan 3 kursi DPR Republik Indonesia dari daerah pemilihan Tasikmalaya dan 2 kursi di DPRD Jawa Barat pada pemilu 2024.